Elektabilitas Anis masih berada di posisi ketiga di antara Capres lainnya. Hal itu terungkap dalam hasil survei indikator politik terkini. Ketua DPP bidang pemenangan pemilu Bapilu Partai Nasdem, Evindi Koyri dan Gus Koyi mengaku khawatir. Ia khawatir lantaran suara Anis Baswedan tergerus oleh dua bakal calon presiden lain yakni Prabowo Subianto dan Ganjar Planowo. Hal itu disampaikan Evindi pada Senin 24 Juli 2023. Menurutnya, elektabilitas Anis masih di posisi ketiga karena suara belum signifikan di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dua provinsi itu menjadi penentu kemenangan dalam pemilihan presiden Pilpres. Ia menilai jika di dua provinsi tersebut tetap tidak bisa menandingi pasangan lain, maka akan berakhir. Gus Koyi berharap hasil survei ditanggapi serius oleh Partai Pengusung Anis. Selain itu, ia juga berharap agar relawan mulai bergerak merebut suara di Jateng dan Jatim. Gus Koyi juga mengatakan bahwa suara Anis akan ditentukan oleh figur calon wakil presiden Jawa Pres. Oleh karena itu, ia berharap figur syawapres Anis nantinya dapat mendongkrak suara mantan gubernur DKI Jakarta itu. Gus Koyi menilai suara Anis yang terkesan stagnan bukan karena acara apel siaga perubahan yang digelar Nasdem tak sesuai harapan. Sebab survei elektabilitas digelar pada 20 hingga 24 Juni 2023, sedangkan apel siaga perubahan pada 16 Juli. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribu Medan. Terima kasih.